Halo apa kabar rekan-rekan ini dinamo kipas angin ya dimana kerusahaannya salah satu kabelnya ini enggak mau terhubung ini pakai kawat aluminium jadi warnanya putih itu bukan pakai tembaga ya ini yang tidak terhubung itu yang berwarna hitam yang dapat listrik langsung nah saya atas ya ini enggak mau terhubungan yang warna hitam ini yang dapat listrik langsung biasa ini biasanya ada yang putus ya salah satu sepuluhnya ini nah untuk mengetahui yang putusnya itu bagian kalau dapat listrik langsung ini dapat sebelah luar ini ya ini ini terus yang ini terus yang ini ini dapat listrik langsung alias dapat dilitan utama nah untuk yang bantunya enggak ada masalah ya ini mau terhubung yang speed biru juga mau terhubung ini dapat kapasitor juga mau terhubung ini ternyata ada yang putus ya di sebelah sini nah ini ini putus ya ini akan saya coba gulung sebagian aja alias gulung pada yang putus ini aja kalau di samping kayaknya susah ini ya soalnya kawatnya cuma salmolium terus putusnya terlalu mepet di sini oke gimana caranya sekarang saya coba gulung sebagian aja ya oke pertama-tama kita bersihkan dulu ini kasih thinner nah thinner buat ininya biar enggak keras ya lapisan serlaknya ini nah saya tetesi thinner dulu nah seperti ini yang pakai thinner ini tetesi baik ini kalau mau lepas yang ini ini harus diangkat dulu ya nah dua ini diangkat nah seperti ini nah kita kasih thinner dulu biar lunak ya biar serlaknya bisa diangkat nanti kipas awah spoolnya ini nah ini sudah saya tetesnya sekarang kita copot perlahan ya ini nah sekarang kita ambil perlahan ya ini kita angkat ke atas aja sudah mulai mudah ya diangkat pelan-pelan yang angkatnya ini nah ini sudah terangkat nah sudah terangkat ya ini jangan sampai putus ya kabel-kabelnya ini sekarang yang setunya ini kita kasih thinner lagi gunanya biar mempermudah kawatnya ini diambil ya thinnernya ini kalau nggak pakai thinner saya rasa hampir susah dibukanya ya itu cara saya ya bisa kalian praktekkan sendiri di rumah nah sudah terangkat ini nah sudah terangkat semua ya ini bagian buat ini bagian buat ininya sekarang kita lepas ininya ya yang putus tadi yang bermasalah sebelumnya ini sekarang kita lepas kita angkat ya oke ini oke oke nah ini buat yang kesiningnya hati-hati ya ada kawatnya ini kita copot dulu nih nah ini buat yang kesininya hati-hati ya ada kawatnya ini kita copot dulu ini Hai nah ini dapat merah ini yang satu dapat ini nah seperti ini harus keluar seperti ini ya untuk arah gulungannya ini kalau kipas angin Cina ini di sini ya nanti ini masuk dari sini terus keluar disini nanti kita gulung dulu berjumlah 900 ya saya buat gulungannya dulu 900 atau 850 aja 850 dengan memakai kawat 015 atau 012 bisa ya ini saya memakai kawat 015 aja berjumlah 850 ini Oke saya bikin gulungannya dulu ya ini sudah selesai saya gulung ya ini pakai kawat 015 jumlahnya 850 ya Oke Sekarang saya pasang dulu ke sini Nah kita pasang dulu kesini ini dan ini dari sini aja nggak apa-apa selamat menikmati selamat menikmati nah sebelum penyambungannya ini ya kita cek lagi aja ini yang kabel speednya ini harusnya nyambung semua ya yang putih merah biru hitam nah ini harusnya nyambung semua ya ini sudah saya pasang ini yang bekasnya tadi yang rusak sekarang kita masuk masukkan lagi ini ke sini kita kembalikan lagi ya ke dalamnya sini oke saya masuk masukkan dulu oke ya nah ini sudah saya masukkan yang satu ini ya sekarang kita tutup lagi oke sekarang kita lanjut yang ini ya ini dimasukkan ke sini ini berbeda kayak bukan kayak spool baru yang harus berbaloi lebih mudah tapi kalau udah pernah dipasang ini agak pelan-pelan aja ya masuknya Oke saya masukin dulu bagian sininya ya ini udah selesai ya saya pasangin ke dalamnya sini sekarang kita tutup lagi aja nah udah selesai kepasang semua ya ini sudah saya masukkan semua kedalam sekarang kita tes lagi ya untuk kabel-kabelnya ini terutama yang bagian 10 sekunder yang speednya ini yang kita bongkari tadi kita atas satu persatu lagi ini nah masih nyambung ya yang ini juga nyambung yang ini juga nyambung oke sekarang kita sambung-sambung kabelnya lagi ini Oke ini sudah selesai ya ini yang saya ganti kawatnya tadi sekarang kita penyambungannya ya Nah ini kan dapat awal pertama utama utama tapi yang pertama dapat utama tapi yang mulai pertama ya Nah untuk arahnya sendiri seperti ini masuk terus keluar ini kalau masuk seperti keluar ini berarti yang keluar ini dapat yang ini ya kita sambungkan aja yang ini nah kalau pakai kawat aluminium ini kita rapetkan aja ya sambungannya ini biar terhukung yang kenceng ya Nah seperti ini terus yang ini ini dapat kita gabungkan dengan yang speed merah yang paling kenceng nah yang putus ini nah kita kita gabungkan jadi satu disini aja nah dapat yang merah ini 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 lepas ya kita sambung lagi aja nggak apa-apa oke sekarang kita atas lagi ya harusnya ini semua kabel terhubung semua nah sekarang kita atas lagi ya harusnya ini semua kabel terhubung semua nah dari sini nah terhubung ini juga terhubung yang ini terhubung yang biru terhubung oke sudah terhubung semua ya sekarang kita rapi-rapikan aja ini saya rapi-rapikan dulu ya ini sudah saya rapi-rapikan semua ya sekarang kita pasang masing-masing kabel kapasitor terhubung, terus kabel-kabel ini, ini listrik, ini speed, dan speed paling kencang guys sudah terhubung semua ya, sekarang kita pasang-pasang ke ball scene nya ya sekarang kita coba nyalakan ya, ini saya sambung ke speed yang biru-biru kita coba nyalakan, nah sudah menyala, nah sudah menyala ya sekarang kita ganti speed yang setengah, yang putih ini, nah sudah menyala ya